Intro Balik lagi sama gue Rifki di channel Akasia Kali ini gue mau ngebahas tentang oil over Apa sih oil over itu? Oil over itu kegunaannya buat apa di mobil ya kan? Sama nanti ada insert sedikit tentang balon ersus Gimana si oil over ini dari yang biasa Bisa kita upgrade menggunakan balon ersus Ya kan? Nah lo semua mau tau gak oil over itu apa? Ini dia parah Nah ini oil over Dia itu bisa dibilang itu bahasa kasarnya Sock breaker adjustable Atau shock breaker yang bisa diatur ketinggiannya Bukan ketinggiannya doang Tapi lo bisa lo atur spring rate nya Ini spring rate nya lo bisa atur Dia mau setelannya mau bantingan keras Atau mau lembut ketinggiannya itu lo bisa ngatur ketinggian mobil nih Jadi kalau mobil mau tinggi mau pendek Secara manual lo bisa atur Nih Ini head adjust nya lo bisa kita atur Mau pendekin mau panjangin Ini kita bisa atur Ini dari spring rate ini buat ngatur ketinggiannya Sama kita bisa ngatur ini damping nya atau damper Jadi lo mau ngatur Apa bantingan shock lo itu mainnya cepet apa enggak Jadi mempengaruhi si stabilitas mobil lo Sama gimana performa mobil lo Lo mau settingannya gimana? Gue mau settingannya buat circuit Oke dibikin spring rate nya sekian Ketinggian sekian Dampingnya titiknya sekian Nah itu kita bisa diatur Atau kita mau nyaman buat street modeli Jalan Jakarta yang busuk begini Kita bisa atur juga spring rate nya sekian Ketinggian sekian Sama buat damper nya juga sekian Nah kelebihan coilover itu Sistem yang shock nya Dia double wrist bone sih Enggak pakai 3dp lowball ya Tapi kalau misalkan make person Kebanyakan yang 3 baut sistemnya Yang dia baut supportnya 3 Itu biasanya pakai namanya Ini chamber plat Chamber plat itu lo bisa buat ngatur nih Nih ya gue jelasin nih Nah ini bisa buat ngatur Si chamber nya Biasanya di roda depan Kalau belakang biasanya Ngaturnya pakai control arm Mau chamber kit lah Tau arm lah Caster arm lah bebas Nah kebetulan Kita itu Jual Coilover itu Merknya K-Sport K-Sport itu ada macam-macam tipenya Ada yang street Ada yang race Ada yang buat gravel Atau buat rally Ada yang buat circuit Dia sistemnya juga ada yang Apa namanya Ada setelan gas nya juga Ini one way Atau two way Dia buat damper nya bisa atas bawah Dari sini sama dari bawah Kalau ini yang satu One way Jadi itu pengaturannya Nah Balik lagi Kalau yang pengen Tau Kayak apa sih Mobil-mobil yang Yang pakai Coilover itu Kebetulan Nanti gue kasih lihat Ada nanti Kita kasih insertnya Contoh foto-foto Yang pakai Coilover K-Sport Kayak gini contohnya Terus ini 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 Dan masih banyak lagi Nah itu beberapa contoh-contoh mobil Yang udah kita upgrade Ke Dari Sock standar Atau dari Mobil standar Kita ganti Coilover Nah Bang Bisa gak sih Kalau Gue itu Coilover nya Dibikin Ya sebenernya sekarang Macem-macem sih Coilover Dari Sock standar pun Bisa lo bikin Bisa lo custom Bisa lo bikin Segala macam Tapi Ya rasanya beda Otomatis Beda sama yang udah Didevelop dari pabrikannya Berbentuk Emang Sock aja sebel Dia buat ukuran Socknya Juga beda Sama Sock standar Namanya Socknya Ini Sock Dia Bahasanya ya Kalau bahasa orang kasar Namanya Apa ya Ini deh Apa namanya As tengah lah Ibaratnya Socknya Sock biasa kan tinggi Tapi kalau Coilover tuh pendek Karena dia ada Ada pengaturan mainnya Jadi Mainnya itu Sock itu gak sepanjang Kayak Sock standar Nah kalau Sock biasa Lo bikin Coilover-coiloveran Ya mohon maaf Dia Resikonya itu Pasti lama-lama bocor Karena Sock lo itu Saftnya dipaksa pendek terus Dengan kondisi Mobil yang Pairnya juga ada yang dipotong Segala macem Ya tapi kalau mau low budget Itu bisa Bisa lah Tapi Kita boleh saranin Kalau bisa jangan Lebih baik kalau ada duit dikit Nabung buat coilover Gitu kan Gitu Terus udah gitu Apa lagi ya Namanya Kalau orang mau nanya itu Kebanyakan tentang Coilover Oh iya bedanya apa sih Coilover sama Lowering kit Nah Lowering kit itu Adalah kit Atau Parts Untuk mendekin mobil Ini lowering kit Mobil ya Bukan mau lowering kit Ini tentang Lowering kit Mobil Kitnya itu apa sih Buat mendekin Satu Bisa ganti dengan Sport kit Atau pair yang Lebih pendek Untuk Ukurannya Spring later Segala macem Dengan kondisi lo Sock yang dipake Sock standar Itu namanya lowering kit Macem-macem mereknya Mau Merek apapun itu Itu ada Mau dari yang paling murah Sampai paling mahal pun Itu ada Tapi kalau untuk Coilover Dia udah nge-set nih Dari Pairnya Atau sport kitnya Sama batang Socknya Yang adjustable Sama Biasanya Kalau yang Tipe tertentu Tergantung jenis mobilnya Dia ada Ini Baik lagi 3D pillow Nah ini pillow Buat buat motor Chamber plug Nah itu gitu Nah Kebanyakan Di generasi sekarang nih Tentang modifikasi sekarang itu Coilover itu Bisa kita upgrade juga Upgrade kayak gimana Ini dia Coilover Sama Balon Ersas Ya kan Mau tau gak Gimana Coilover digabungin Sama balon Ersas jadi satu Nah sekarang Gue undang Temen gue Yang Emang Biasanya di bengkel Dia Emang headnya Ngurusin Ersas dan Coilover Gue panggil Riko Ko Eh sini ko Masuk ko Nah Ini dia Riko Ini Niko jelasin ko Ini namanya Ini namanya Coilover dikombinasi dengan Balon Bahasanya apa ko Kalau Coilover balon ko Ya Coilover balon Bahasanya namanya Backover coil Biasanya kalau anak-anak Zaman sekarang lah Ngomong aja gitu Gitu Jelasin ko Kalau Di pembikinan ini Kita memakan Waktu bisa dua hari Terlalu lebih dua hari ya Iya betul Sejam ya Gak bisa Pake Jun bisa gak tersejam Jun tomang Jun tomang Ada kisah Jun tomang sih Tapi gak ada orang Jun tomangnya ada Dan kalau kita pakai balon ini Kita pakai balon ini Asnya itu Tidak boleh dipendek Kalau pendek kita pakai ini Pasti akan gak enak dipakainya Jadi balonnya Bang-bang laliyah Gitu loh Balon mau mekar Cuma asnya gak nyampe Oh gitu As ini gak nyampe nih Jadi balon mau mekar Cuma ini tidak bisa Cuma hanya mekar ke samping Jadi dia gak bisa naik secara maksimal ya Bisa maksimal Rasanya gitu Nah Apalagi ko Tentang follow of practice ko Nah Ini lagi deh Baik lagi deh Biasanya kan Orang kan Misalkan ya Kebanyakan yang udah masang di kita nih Atau pertanyaan yang sering muncul di kita Misalkan Bang Gue mau masang air sus dong Yang paling komplit kayak apa Nah Yang paling komplit itu Contoh untuk sistem kakinya itu Kayak gini Ya Ini untuk Paket basicnya Ibaratnya Ini balon doang Dipaduin sama Sockbreaker lo Yang biasa Ya Ya Tapi kalau yang lo pakai ini Sockbreaker lo Tetap masih dipakai Jadi Nah Jadi kita Sockbreaker dipakai ya Bener ya ko ya Ya betul Balonnya kita pasang baru Pairnya pensiun Pensiun Pairnya Ganti balon Nah kalau yang komplit Ini Namanya Callover Airsas Nah Callover Airsas itu Lo bisa Kalau lo belum punya callover Bisa beli set ya Semuanya ko ya Bisa Pakai Cash port Cash port Balonnya juga pakai Airgen Itu komplit set Namanya ibaratnya Jadi Sockbreaker lo Di rumah Disimpen aja Jadi lo namanya bolt on lah gitu Terus kalau yang punya Udah pakai callover gimana ko Bisa gak tuh ko Bisa Cuma kebanyakan Kependekan Range nya Kependekan Kependekan Karena apa Kalau kita bikin ini Dia akan mentok sama ban Oh Mentok sama ban Jadi dia tidak bisa terlalu turun Tidak bisa turun Ya Jadi kita harus ini agak tinggi Makanya kalau key spot ini Kita bisa Mau sependek apa juga bisa Tergantung settingan ban ya Ya settingan ban nya juga Banyak lagi sih Kita setting mobil Mau pendek banget sih sebenernya bisa Tapi kita tetap memprioritaskan Buat nyaman ya Nyaman Kalau mau asal pendek banget Tapi gak mau mikir nyaman Kita ada pakai balon yang lain ya Ada Balon yang kecil Slim ya Yang slim Ini balonnya apa jenisnya ko Ini jenisnya medium Ini medium ya Berarti ada yang lebih gede lagi ya Ada yang lebih gede Ada yang lebih tinggi juga Ada yang lebih tinggi lagi Ini triple Ini double Triple Ada yang gede lagi Yang paling kecil Ada lagi yang slim Triple itu apa ko Triple itu Triple itu balon ini ada 3 susun Oh 3 susun Itu dipakai yang buat ruang yang sempit Oh ruang yang sempit Oh ruang yang sempit Kron gitu ya Kalau buat Kalau pun gak dianjurkan Kalau gak dianjurin Karena asal Asal pendek ya Ya betul Kalau sok standar bisa ya Pakai balon triple ya Ya Kalau kebanyakan orang itu bang Saya pakai balon yang baru bang Yang triple bang Biar keren bang Nah itu balik lagi Emang kadang keinginan sama kebutuhan Beda sama hasilnya Ya Jadi balik lagi Karena keinginan customer itu Kita harus jelasin lagi ya Ya Selalu jelaskan dari awal Kenyataannya gimana Terus plus minusnya apa Jadi kita kasih tau lagi Supaya tujuannya Mobilnya itu tetap nyaman Bukan gaya doang ya Bukan gaya doang Gak gaya doang ya Gak gaya doang Gak gaya doang Gak gaya doang Banyakan orang nih Nanya Ben Sama gak sih resikonya Sama-sama gampang bocor Gak sih Call over ASUS atau Gak tanpa call over Ya gak sih Sama aja Sama aja ya Jadi Isu-isu kalau pakai call over ASUS Lebih awal Atau gampang bocor Itu cuma isu-isu sama Sama aja Sama ya bener-bener, nah balik lagi ke budget, kadang-kadang kan ada yang pengen tetap pasang air sas, tapi budgetnya low, gak apa-apa, lo pakai dulu air sasnya dulu, sok sentar yang dipakai, asal soknya bagus ya kok ya? Soknya bagus, gak bocor, gak lemes, karena kalau bocor, dia akan memperoleh di balon, umur balon akan berkurang, cepat ya, biasanya umur 6 tahun jadi cuma 1 tahun mungkin ya, 1 tahun lah ya, bisa jadi panas, kena gesekan Dan Oli ya, Oli bocor, dan baik lagi sih, ini buat knowledge aja ya, buat temen-temen yang mau masang air sas, atau masang koli lover, atau apapun, baiknya sebenernya ya, kita kalau mau boleh gitu kan, enaknya sih sebenernya, basicnya dari mobil yang standar Iya, dengan yang statik beda Dengan yang statik yang dibanding lo soknya dipotong-potong, di custom-custom, sebenernya gak apa-apa kalau itu, tapi enak kan kalau dari situ, beli lagi sok standar buat di-upload ke air sus, kenapa? Supaya kondisi kaki-kaki lo, bodi pasang air sas itu benar-benar maksimal, gak bunyi, gak apa-apa, gak error, gak apa-apa, baiknya bagus ya, karena percuma kalau kaki-kaki lo kurang bagus, tapi balonnya balon semua, gak ngedukung ya Gak ngedukung, gitu guys, nih, kalau coil lover pakai balon, nih, macem-macem sih kita Nah, ini namanya sistemnya apa kok, kalau jadi satu gini nih, balon sama coil lover Kombinasi namanya, namanya kombinasi, namanya sih kalau bahasanya, bahasa gaulnya namanya strut, namanya ini air strut Air strut itu, kalau yang back itu ini, misah Kalau misah itu gimana sih bang, berarti ada sok coil lover pair sama balon dong? Bisa, sok sama balon bisa, si sok itu ga ada pairnya berarti ya Biasanya city card ruang, city card paling banyak sih, yang belakang Tapi mobil Amerika tua, sistemnya juga back-back ya, berarti dia soknya sendiri, berdiri sendiri, ini tanpa pair ya, balonnya juga sendiri Dibikin tatakan lagi, berarti ya, tatakan lagi, gitu, nah itu sistem back-back Contoh-contohnya, yang sistem back-back itu, kayak gini nih, contohnya Di Mercy CE nih, ada mobil sebelah kita, warna merah, ini sistemnya back-back nih Ini tampilannya kayak gini, tetap kandas, bisa kita atur juga ya, tuh Kita atur, terus mobil-mobil Amerika-Amerika klasik nih kayak gini contohnya Contohnya, terus kebanyakan sih mobil-mobil Mercy-Mersi ya, tua yang dari mobil ribu ya Ini kayak gini-gini, contoh-contoh yang sistemnya back-back, atau dia terpisah Antara sok sama si pair atau sok kemandangan balon, gitu guys Ya, paling kalau untuk jelasin singkat tentang coil lover dan sedikit tentang balon Kayaknya gitu aja kali ya Gitu aja ya, coba Hmm, kalau buat yang mau nanya-nanya tentang apa sih itu coil lover Lo mau upgrade coil lover, apa lo mau ganti lower ring kit, apa lo mau pasang airsus Mau ganti balon segala macem Kontak aja ke ini kita, official IG kita di mana kok? Akacia Motor Akacia Motor Sama Akacia Motor 2 ada, disitu ada complete semuanya Tapi kalau untuk airsus itu, lokasinya nih, kebanyakan yang salah nih Kalau customer yang kebanyakan lihat dari Youtube atau dari Google Kalau buat airsus itu di Akacia Motor 2 Jalan Ratna Jalan Ratna Nggak satu, capin Jadi kalau lo semua misalkan nanti ada mau masang airsus atau tertarik memasang coil lover Datang aja langsung ke tempat kita di Akacia Motor 2 Jalan Ratna, nomor 39 Ya, tapi appointment ya Karena kan ini lagi Covid nih Ya kan Jadi kita nggak bisa maksimalin orang masuk ke bengkel Sebanyak-banyakan, tapi kita banyak appointment Supaya lo semua, kita semua tetap selalu sehat nggak terpapar covid, semuanya ini cepat berlalu, balik ke normal lagi, jadi ya udah, jadi kurang lebih gitu aja ya pembahasan kita tentang coilover tentang coilover gitu aja, pembahasan kita buat yang mau tanya-tanya jangan lupa ke IG kita atau langsung ke bengkel, terus jangan lupa saksikan terus video-video youtube kita sama jangan lupa, lu semua komen, komen, lu like, lu subscribe, lu komen aja bang kalau mau nanya-nanya Airbus itu atau nanya-nanya coilover itu nggak apa-apa, lu komen aja komen dulu aja nggak apa-apa, mau nanya-nanya doang beli nggak juga nggak apa-apa, atau bahasanya CLBK chat lama beli kagak nggak apa-apa, tetap layanin tetap jadi kita tetap layanin, tenang aja, nggak usah khawatir, nanya-nanya dulu, mau diskusi dulu, mau ini-ini dulu ya boleh ya, mau nego-nego dulu juga boleh ya nanti di bengkel ada Mas Riko juga, di bengkel yang ngatur semuanya nanti Mas Riko tuh, nanti di bengkel ada Mas Riko, ada Mas Hari, macam-macam disitu nah, ya udah, kalau gitu guys, sekian dulu video tentang coilover dan teman-temannya ini oke guys, jangan lupa, saksikan terus video kita bye-bye selamat menikmati